Pokoknya 3 hal yang gak boleh terjadi di sebuah organisasi supaya tahan lama Yang pertama Apa yang membuat Kak Elvi tergerak? Yang pertama saya belum pernah menemukan Lelaki dalam kehidupan saya Yang buat saya perempuan Aceh itu punya tempat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Mbak Elvi Tiana Rosa di Banda Aceh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh panggil kakak saja Kakak, siap, siap Terima kasih telah hadir di SagoTV Ini yang keberapa kali ke Aceh? Kalau ke Aceh saya termasuk sering Cuma setelah pandemi baru kali ini lagi ke Aceh Oh, sebelumnya juga waktu tsunami Ke Aceh, 2 minggu setelah tsunami saya ke Aceh Saya ke Aceh, dalam Karena kan keluarga kami juga hilang waktu tsunami di Ulele Dan waktu itu sedang terjadi pernikahan Jadi banyak sekali korban Pernikahan di keluarga kami gitu Jadi untungnya ayah gak datang Bapak saya gak datang Saya juga gak datang Kalau datang mungkin jadi korban juga gitu Jadi keluarga kami banyak di Aceh Keluarga sebelah ayah 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 Berarti Mbak Elvi orang Aceh juga dong Saya selalu menganggap saya orang Aceh Walaupun saya lahir di Medan Jadi Aceh dan Medan Banda Aceh dan Medan Itu bagi saya itu kampung saya Medan tempat saya lahir Aceh adalah nadi bagi hampir semua kreativitas saya Berarti ini pulang kampung juga ya Pulang kampung Mbak Elvi, sastrawan nasional kan Saya tahu juga termasuk Dalam 500 tokoh muslim berpengaruh Pendiri FLP Saya ingin tahu Apa yang mendasari Mbak Elvi Mendirikan FLP, Forum Lingkar Pena Oh Forum Lingkar Pena Kalau Forum Lingkar Pena itu Sebenarnya adalah Satu cita-cita saya Waktu saya kecil Saya ingin sekali menjadi penulis Dan tidak ada yang membimbing Tidak ada yang membimbing Jadi waktu itu saya bertekad Kalau saya bisa mengeluarkan buku Pada waktu itu kan susah Nggak ada penerbit indie gitu ya Jadi saya berpikir Kalau saya bisa menerbitkan buku Maka saya akan Membuat satu organisasi Yang memedulikan Anak-anak muda Ya untuk Melatih mereka menjadi penulis Jadi buat saya Nggak bagus kalau hanya saya Yang menjadi pembaca sendirian Nggak bagus kalau hanya saya Yang jadi penulis sendirian Tapi bagaimana kita bisa Menggandeng sebanyak mungkin orang Untuk membaca dan menulis Di negeri ini Karena tingkat peradaban suatu bangsa Ditentukan dari berapa banyak sih Orang yang membaca dan menulis Di negeri itu Jadi akhirnya saya mendirikan Forum Lingkar Pena Waktu itu Tahun 1997 Dan Masya Allah Terus berkembang sampai sekarang 23 tahun 23 tahun sudah Dan hari ini masih eksis Iya Lebih dari 23 tahun ya Forum Lingkar Pena itu Kalau 1997 Sekarang berarti Berapa tahun tuh Matematikasnya agak jelek Nggak bercanda 97 lebih kurang 26 ya 26 tahun Iya 26 tahun Dan anggotanya seluruh provinsi di Indonesia Hampir seluruh provinsi Dan juga ada di luar negeri Ada cabang-cabang di luar negeri juga Sekarang saya tidak banyak terlibat Di Forum Lingkar Pena Hanya jadi penasehat Iya Saatnya teman-teman yang lain Yang lebih muda gitu Tapi Saya senang bahwa Forum Lingkar Pena Kemudian berkembang Dan dari teman-teman Forum Lingkar Pena sendiri Kemudian juga membentuk komunitas-komunitas lain Sekolah Yang semuanya terkait dengan Pengembangan literasi di Indonesia Jadi Banyak juga komunitas-komunitas yang dibentuk oleh Orang-orang Forum Lingkar Pena yang sudah jadi Apa yang membuat FLP itu eksis Sampai sekarang? Saya Saya merasa di FLP itu Semacam Ketulusan yang luar biasa Jadi kami Di organisasi itu akan suka sekali Akan senang Kalau setiap minggu Kalau bisa setiap hari Tapi setiap minggu Targetnya adalah muncul penulis baru Yang karyanya dimuat di media masa pada waktu itu Jadi seminggu sekali harus ada penulis baru Bukan yang itu-itu saja Nah salah satu caranya juga adalah Kami membuat buku antologi Dimana penulis-penulis baru direkomendasikan untuk masuk Dan kemudian Barengan sama penulis senior Gitu Dalam satu buku Tidak ada yang dibayar Di Forum Lingkar Pena Benar-benar kerja sosial gitu Dan di Forum Lingkar Pena itu Kami bukan organisasi Organisasi yang isinya penulis semua Berarti masuk FLP gratis dong Iya Tapi organisasi Yang Merupakan Mengkader penulis gitu Jadi Yang masuk di Forum Lingkar Pena itu Banyak yang belum menjadi penulis Tapi bagaimana dibimbing untuk menjadi penulis Masuknya selalu gratis Tapi kemudian nanti ada pelatihan dan sebagainya Oh itu biasa lah Biasa lah Saling share kan Saling share Iya Jadi Ya seperti itulah Dan gak disangka bisa sampai 26 tahun Pokoknya tiga hal yang gak boleh terjadi di sebuah organisasi Supaya tahan lama Yang pertama gak pernah ribut Soal ideologi Berpecah soal ideologi Iya Kemudian yang kedua soal politik Dan yang ketiga adalah soal uang Iya Seperti itu Begitulah FLP kemudian dibesarkan Iya Dan di Aceh sampai saat ini juga banyak teman-teman saya yang di FLP Aceh Termasuk adik saya juga masuk FLP Aceh Iya FLP memang sangat orang kalau mendengar FLP pasti teringatnya Mbak Elvi Kalau Mbak Elvi pasti taunya FLP kan Itu Mbak Elvi saat ini dosen juga di UNJ ya Saya sering mengatakan bahwa pekerjaan saya adalah seorang penulis dan sekarang juga produser film Dan hobi saya menjadi dosen Hobi menjadi dosen Pekerjaan penulis Iya pekerjaan penulis Oke Jadi saya jadi dosen tetap di Universitas Negeri Jakarta Iya Dosen sastra Prodi sastra Indonesia Oke Ada beberapa waktu dulu yang heboh Di tiktok saya dapatnya yang apa itu kayak prank gitu Oh main drama itu memang kelas drama saya mengampu beberapa kelas sastra Ada waktu itu saya bikin tiktok Dengan mahasiswa kelas drama Mata kuliah drama Iya Seperti itu ya Sampai lebih dari 11 juta orang yang nonton Tiktok itu Itu hewok kali orang Saya juga ada apa di Twitter kan di Facebook juga orang share Karena memang kan settingnya drama ini Oh itu mata kuliah Iya mata kuliah saya rekam gitu Saya sama mahasiswa sebagai dosen saya selalu mengikuti ya Jadi mengikuti tren-tren saat ini Misalnya ada sosial media seperti tiktok dan sebagainya Maka saya masukkan pembelajaran disitu Oke Ya mahasiswa juga kadang menyetor kuliah apa tugas kuliah melalui tiktok gitu ya Jadi kita manfaatkan saja untuk kebaikan seperti itu Ya sampai saat ini sudah Kalau buku sudah banyak udah puluhan ya Mungkin ratusan karya Kalau KLV Belum Buku saya sekitar 75 75 buku Buku Kalau Asma Nadia adik saya seratus puluhan buku Oh lebih Jadi kalah sama adik yang saya bimbing Oke Dan buat saya itu adalah keberhasilan Oke oke Kebanggaan Kebanggaan Ada orang yang kita bimbing Ya Melampaui Dan kemudian dia bisa melampaui kita Masya Allah Ya Itu mudah-mudahan menjadi berkah Ya Nah itulah yang saya suka di FLP Gak pernah ada iri hati Tapi kita sama-sama mencapai goal yang lebih besar gitu Dan selalu saling bergandengan tangan gitu Seberapa dekat kalau dengan Mbak Asma? Asma Oh kalau Asma Nadia itu adik kandung saya nomor setelah saya Setelah saya langsung Asma Dekat banget ya Jadi kadang-kadang Dia sering sekali minta pendapat saya Gak kadang-kadang sering minta pendapat saya Dan termasuk misalnya Nama Pena Dia kan namanya Asmarani Rosalba Saya bilang Dek Itu belibet namanya Kalau kata istilah orang Betawi ribet banget namanya gitu ya Gak untuk jadi nama Pena yang mudah diingat Ya Saya usulkan bagaimana kalau Asma Nadia Asma Nadia Saya kasih filosofi nama Ya Asma Apa artinya Orang yang Apa Asma dan Nadia Ya Nama yang menyeru Nama yang menyeru Ya Nama yang berdakwah gitu ya Nama yang memanggil Oh dia setuju gitu Kemudian dia Begitu juga Apa namanya Jodoh Saya yang jodohin sama ketua senat saya waktu itu Oke Oke Seperti itu Jadi hubungan saya dengan Asma Ada di buku saya yang terbaru Judulnya Ini buku anak Saya bikin buku anak Judulnya Pipi Gadis kecil dari tepi rel kereta api Dan disitu bagaimana saya dengan Asma bertumbuh Di tepi rel kereta api Yang sangat minus pada waktu itu Tapi kami bisa menggapai cita-cita kami Kisah nyata Kisah nyata Oh waktu Judulnya Pipi Kisah nyata saya waktu kecil sama Asma Karena kami memang Lahir di keluarga yang Sangat-sangat-sangat-sangat-sangat sederhana 7S 7S Sangat sederhana ya Sangat-sangat sederhana Sangat sederhana Tapi Alhamdulillah Kami tetap bisa menjadi penulis Tetap bisa membaca Bisa sukses Banyak Iya Nanti kalau penasaran baca bukunya Oke 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 Iya 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 masa kecil berarti di rel kereta api ya Iya Nah betul Cita-cita jadi penulis tumbuhnya gak dari kecil Dari kecil Jadi saya ketika saya usia 9 tahun tulisan saya sudah dipublikasikan di media masa Sudah di koran, di majalah, majalah anak begitu ya Puisi Mulai dari puisi Mulai dari puisi Kemudian itu usia 9 tahun Kemudian usia 13 tahun menang lomba menulis nasional Kemudian usia 18 tahun saya sudah tahu saya mau jadi apa Saya masuk fakultas sastra UI ketika usia saya 19 tahun Nah bergulir begitu saja tapi saya dari kecil sudah tahu saya akan menjadi seorang penulis Dari masa kecil sampai remaja di Medan Saya enggak Saya di Medan itu hanya sampai umur 4 tahun Setelah itu 4 tahun lebih Kemudian setelah itu pindah ke Jakarta Mengikuti orang tua Gitu Iya Jadi ceritanya dari kecil memang sudah suka ke dunia literasi ya Iya Saya memang merasa dengan menulis itu kita berdaya Dengan membaca dan menulis kita berdaya Dan menulis dan membaca itu seperti sepasang sepatu Yang jalannya itu harus bareng Ya oke Jadi membaca, menulis, membaca, menulis gitu kan Jadi enggak bisa salah satu Enggak bisa salah satu Oke Itu konsekuensi kita Dulu kan waktu zaman-zaman tahun berapa itu 80-an agak susah buku Tapi saya bisa tuh sehari itu baca 1-5 buku Dapat dari? Pinjaman Pinjaman Atau ke perpustakaan Dulu bukan perpustakaan sih tempat penyewaan buku Oh kayak renta-renta gitu ya Kadang-kadang saya bantu-bantu nyapu gitu ya Terus kemudian saya boleh baca gratis Terus ajak-ajak orang untuk baca disitu Kemudian saya boleh baca gratis Ya itu cukup mempengaruhi dengan Cukup Kemudian memang ibu saya seorang yang menganjurkan kami untuk selalu mencatat setiap hari Jadi menulis buku harian, menulis surat dan sebagainya Oke 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 Nah bahkan ibu itulah yang kemudian berusaha sambil dia bawa dagangan spray Bayangkan itu kan berat ya Dia bawa dagangan spray itu dia selalu pinjam buku bacaan Dari anak teman-temannya Hanya untuk membawa pulang Untuk membawa pulang buat kami supaya kami bisa baca buku 1-5-10 buku per hari Tapi buku-buku itu sebelum kami baca harus kami sampul Karena kata ibu saya perlakukan buku seperti anakmu sendiri Jadi itu kutipan dari Bung Hatta Jadi cintai buku perlakukan buku dengan baik gitu Jadi sebelum kami baca Kami sampul dan orang-orang itu senang sekali Akhirnya malah mereka menyerahkan ini bukunya biar disampul Ya ya jadi kasih pinjam Ya jadi banyak banget yang bisa Saya juga ngamen dulu waktu kecil Ngamen puisi dari usia 9 tahun untuk bisa beli mesin tik Jadi ngamen puisi dari satu bis ke bis yang lain Saya baca puisi kadang karya saya kadang karya sastrawan Sampai kemudian saya tiba di tim di Taman Ismail Marzuki Pada waktu itu para sastrawan sedang duduk Ada Ramadan KH, ada Taufik Ismail, ada Putu Wijaya, ada beberapa orang lagi gitu Waktu itu saya baca puisi Mereka perhatian nggak? Mereka lagi minum kopi ngobrol-ngobrol gitu kan Ya nggak perhatian gitu Tapi kemudian saya baca puisi saya sendiri dan Pak Ramadan KH kemudian menggandeng saya begini Tanya nama saya Terus saya bilang saya ingin jadi penulis Saya nggak tahu beliau-beliau ini siapa pada waktu itu gitu Saya bilang saya ingin jadi penulis Dia bilang oh kamu bisa belajar di Taman Ismail Marzuki Kamu bisa lihat, kamu bisa ikut seminar, kamu bisa lihat orang baca puisi dan sebagainya gitu Tapi saya bilang saya nggak punya uang Kamu bisa ikut teater disini, saya nggak punya uang saya bilang Terus dia bilang saya tahu kamu akan menemukan caranya untuk menjadi penulis Nah pada waktu itu saya datang ke tim Saya melihat bagaimana Yos Rizal melatih teaternya Saya melihat Reni Jayusman dulu melatih anak-anak didik teaternya Melatih mereka baca puisi dan sebagainya Dan saya mengintip dari celah-celah Dulu Taman Ismail Marzuki itu masih teater arena masih banyak pohon Saya mengintip kalau mereka belajar baca puisi seperti apa Sampai saya akhirnya bisa mengalahkan Anak-anaknya, anak-anak didiknya Waktu itu Reni Jayusman yang biasa menang lomba baca puisi Saya bisa mengalahkan pada waktu itu Dan waktu itu sampai saya dewasa Bukan dewasa masih remaja Terakhir saya ikut lomba baca puisi di tim Saya mendapat juara dua tingkat nasional Pada waktu itu mengalahkan tabah penemuan Mengalahkan orang-orang yang mau dijago baca puisi Waktu itu ada ratu tria gitu seperti itu Jadi itu hasil dari ikut teater di sekolah Sama ikut teater di luar Tapi di luarnya itu dekat rumah Nah di tim itu saya khusus untuk mengamati Bagaimana seorang Reni Jayusman Putu Wijaya Melati Bagaimana walaupun saya mengintip Karena saya misalnya gratisan pada waktu itu Iya, iya, iya Tapi apa ya Teman-teman masa-masa remaja itu kan Gak ada yang tertarik ke teater Iya Dulu saya ingat Pak Ramadan Kaha Justru ngomong apa ketika itu Sekitar 20 tahun lebih setelah itu Saya kembali ke Taman Ismail Marzuki Sebagai anggota Dewan Kesenian Jakarta Oke Yang dipilih oleh Akademi Jakarta pada waktu itu Ramadan Kaha Taufik Ismail Iya, iya Saya masuk di anggota Dewan Kesenian Jakarta itu 2003-2006 bidang sastra Bidang sastra Saya jadi sekretarisnya malah di awal Sekretaris Dewan Kesenian Jakarta Oke Jadi Gak disangka Gak disangka Dan Pak Ramadan Kaha juga gak ingat Bahwa saya adalah anak kecil itu Tapi dia mengatakan kamu akan menemukan jalannya Insya Allah kalau kita punya tekad yang kuat Sebuah cita-cita yang baik Insya Allah kita akan menemukan jalan Dan saya yakin itu Tapi saya kesini ke Aceh hari ini Ada tujuan lain Iya, iya, iya Itu nanti bisa kita Kita gali Oke Ya keturunan soal Mbak Elvi Berarti orang Aceh Keturunan juga Keturunan Aceh kan Ya Apa yang menarik melihat Aceh ini? Saya selalu bangga dengan Aceh Dengan orang-orang Aceh Dan buat saya Orang-orang Aceh itu sangat berkarakter Kuat sekali karakternya Kuat sekali Bukan saya katakan yang lain gak berkarakter Tentu saja berkarakter Tapi saya memandang Aceh itu Dari tanah ini Itu lahir orang-orang yang kuat Terutama yang saya lihat perempuannya Dan itu sangat terasa di puisi Kak Elvi Yang saja buat cutnya itu Itu kalau kita wajah bergetar Iya Saya Saya itu membuat puisi Membuat cerpen Dan juga membuat naskah drama tentang Aceh Pada waktu itu Saya itu baru ke Aceh itu tahun 2000 Tahun 2000 Tahun 2000 Sebelumnya saya menulis Sebuah cerpen yang cukup menghebohkan Judulnya Jaring-Jaring Merah Itu tahun 1998 Ketika masa dom itu hampir selesai Pada waktu itu kalau gak salah ya 1998 itu Iya dom 89, 98 Iya Nah waktu itu masih dom Saya tulis waktu itu Belum peristiwa Mei 1988 Belum Eh 1998 belum Pada waktu itu Sebelumnya saya menulis Jaring-Jaring Merah Itu cerpen tentang Seorang perempuan Aceh korban dom Itu jaring-jaring merah Dan kemudian itu menjadi cerpen terbaik Majalah Horizon selama satu dekade Majalah Horizon 1990 sampai 2000 Itu terpilih bersama cerpen-cerpen yang lain Ada 10 orang Iya Sastrawan Nah kemudian Saya juga menulis Beberapa cerpen tentang Aceh Concern saya adalah misalnya Teman-teman waktu itu saya ketemu teman-teman di luar negeri yang gak bisa kembali ke Aceh Karena tahun-tahun itu masih dom dan sebagainya Begitu kemudian keluarganya yang secara acak bisa ditembak begitu saja dan meninggal tiba-tiba gitu Padahal sehat-sehat saja gitu kan Ya konflik-konflik seperti itu Waktu itu saya coba tulis di beberapa tulisan saya Misalnya ada cerpen judulnya pulang Selain jaring-jaring merah Terus kemudian ada cerpen-cerpen yang lain Ada cerpen Cutvi Cerpen Cutvi Cutvi itu Saya merasa karakter saya adalah karakter tanah ini gitu Jadi saya ngambil nama saya sendiri Saya pengen banget punya hubungan dengan Aceh Dan saya merasa jiwa saya ada disini Jadi saya bikin sebuah cerpen judulnya Cutvi Dan cerpen itu tentang seorang perempuan Aceh Yang sangat keras kepala tapi dia seorang pejuang Dan dia ingin sekali melihat Aceh damai gitu Dan dia ingin berusaha pada waktu itu belum ada Helsinki ya Jadi dia ingin berusaha menyatukan semua yang di Aceh gitu Tapi kemudian tsunami gitu Ini ada di buku saya Kemudian saya juga menulis puisi-puisi untuk Kemalah Hayati Saya menulis puisi tentang Safia Tuddin saat ajul alam Bahkan ketika terjadi tsunami Aceh Saya langsung menulis sebuah naskah drama yang judulnya Tanah Perempuan Iya Tanah Perempuan ini mengisahkan seorang perempuan di masa itu Tsunami pada ketika tsunami datang Itu seorang perempuan guru sejarah namanya Safia Cut Kemala Nah Safia Cut Kemala ini mengalami banyak kepahitan Selama dia menjadi perempuan Aceh Mengalami masa dom dan sebagainya Yang suaminya ditembak Anaknya hilang dan lain-lain dan sebagainya Kemudian tsunami ya Bapaknya di penjara dan sebagainya Sampai akhirnya ketika tsunami dia hopeless Dan dia merasa biarlah saya mati saja Bahkan ketika tsunami pun dia tidak bisa mati Dia ingin bunuh diri sampai seperti itu Kemudian antara alam bawah sadarnya Dia bertemu dengan tujuh perempuan pahlawan Aceh Sebenarnya tujuh perempuan pahlawan Aceh ini sangat saya kagumi Dan saya masukkan di dalam drama itu Dia bertemu dengan Safia Tuddin Sahtajul Alam Dia bertemu dengan Cutnya Din Cut Metia Dia bertemu dengan Pocut Baren Dia bertemu dengan Pocut Merah Intan Dia bertemu dengan Kemalah Hayati Ya ada tujuh perempuan disitu Dan saya riset saya ke Pustaka Ali Hashmi sebelumnya gitu Untuk membaca tentang mereka Dan ketika tsunami kemudian saya membuat cerita itu Naskah drama itu Sambil niat saya ingin menguatkan para perempuan Aceh Dua minggu setelah tsunami saya kembali kemari Saya bertemu dengan para perempuan Aceh Dan menyemangati mereka dengan kisah-kisah ini Kisah-kisah para perempuan pahlawan Aceh Saya menyemangati anak-anak korban tsunami Para janda korban tsunami dan sebagainya gitu Dan buat saya cerita-cerita itu akan hidup terus Sampai akhir masa gitu Untuk membangun spirit para perempuan Aceh Jadi apa Saya senang banget saya banyak menulis tentang Aceh Walaupun saya lahir di Medan Ya tapi kecintaan perempuan Aceh Iya Luar biasa Iya Dan buat saya perempuan Aceh itu punya tempat yang Punya tempat yang sangat dekat di hati saya Dan perempuan-perempuan paling hebat sepanjang sejarah Menurut saya ya perempuan Aceh itu Jadi saya sering kalau ke Aceh saya pengen napaktilas gitu Pengen napaktilas Cudnyadin Pengen napaktilas Safiatuddin Sata Jul Alam Bagaimana dia bisa memerintah dengan keren banget selama 35 tahun Bagaimana langkah yang diambil Kemalah Hayati Membebaskan Iskandar Muda dari penjara Kalau malah Kemalah Hayati tidak mengambil tindakan itu Ya Sultan Iskandar Muda tidak akan seperti yang kita kenal gitu ya Keren-keren banget bagaimana dia menusuk Cornelis de Hotman Di kapalnya Cornelis de Hotman bagaimana Saya pelajari betul gitu bagaimana pada masa Safiatuddin Sata Jul Alam Rakyat Aceh itu gak berhak menerima zakat Sehingga zakat itu dibawa oleh ulama Mekah Yusuf Al Qadri Zakat dari rakyat Aceh dibawa ke Mekah Masya Allah gitu dan Saya membaca banyak Saya membaca pocut bareng bagaimana dengan kakinya yang cacat Dia tetap tampil dengan mempesona dengan Menjadi seorang pahlawan Bagaimana pocut merah intan Yang sangat cantik ya Dilukiskan oleh Orang Belanda itu dia sangat cantik gitu Tapi dengan tubuh luka-luka dia tetap bangkit Dan bertemu dengan lawan yang sama dengan Seorang Pemimpin tentara Belanda yang Justru jatuh cinta dengan dia gitu Jadi saya baca semuanya Dan saya merasa beruntung sekali Walaupun berabad jarak gitu ya Walaupun banyak sekali jarak diantara Kami saya merasa dia hidup dalam jiwa saya Oke Barulah kemudian saya tahu bahwa kakek saya lahir di Aceh Kakek lahir di Aceh Kakek saya lahir di Ulele Ya T.M. T.M. Usman El-Muhamadi El-Muhamadi Dia lahir di Aceh Ibunya adalah anak seorang Ule Balang di Ulele Ya betul Hanya ayahnya itu adalah saya dengar dari bapak kapten Inggris keturunan India Ya Nathan Sihab atau Nathan Sahib Tidak berniat menulis tentang sosok beliau Saya sedang menulis notel biografis beliau Oke Oke Cuma data-datanya itu masih sangat sedikit Ya Sehingga saya ke Aceh Untuk melakukan penelitian lebih mendalam Mudah-mudahan nanti dari Sagu TV nih Dari teman-teman disini bisa bantu saya Siap Karena Saya sampai bertanya begini Kalau T.M. Usman El-Muhamadi Bukan kakek saya Ya Apakah saya akan tergerak untuk menulis tentang dia Ya Dan ternyata Saya akan tergerak Kalau andaikan saya tidak punya hubungan dengan hubungan darah dengan T.M. Usman Apakah saya akan menulis tentang dia Apa yang membuat kakek El-Muhamadi tergerak? Yang pertama saya belum pernah menemukan lelaki dalam kehidupan saya Yang punya talenta seperti beliau Multi talent Multi talentanya luar biasa Pertama Dia adalah founder dari Suara Aceh Tahun 1929 Sebenarnya Suara Aceh itu digodok sebelum tahun 1929 Tapi kemudian terbit tahun 1929 sampai tahun 1934 Dia adalah pendirinya Dengan biaya dia sendiri Jadi sampai dengan tahun 1930 1929 sampai 1932 Itu yang biaya dia sendiri Baru kemudian 1933 Dibiayai oleh satu lembaga yang dibentuk sendiri oleh T.M. Usman Namanya kalau saya gak salah Apa Apa sih Ah saya agak lupa lah namanya Pokoknya dia membentuk itu Itu saya baca di bukunya Nazaruddin Samsuddin Prof Nazaruddin Prof Nazaruddin Samsuddin Nah kemudian dia jurnalis disana Nah suara Aceh ini Dia terbit di Sigli kan Terbit di Sigli Ya Pertama-tama hanya ngomong soal sosiologi Soal Islam gitu Tapi lama-lama T.M. Usman menulis beberapa hal misalnya Bagaimana kita merdeka dengan Islam Ya Waktu itu ya Ya tahun-tahun Ya tahun-tahun Itu antara tahun 1929 sampai 1933 Dimana dia pemimpin redaksinya ya 1929 sampai 1933 Dia pemimpin redaksinya Kemudian T.M. Hasbi Asidik pemimpin redaksinya setelah itu Tapi tahun 1934 udah selesai Ya T.M. Usman mendirikan media baru Muslimun di Medan Dan kemudian juga mendirikan media Apa namanya Majalah industri Di Medan Nah Tapi sebelumnya dia bergerak dari Sigli Dia kecil di Aceh Di Langsa Di Langsa kemudian Saya gak tau gimana ceritanya Dia sampai ke Sigli Dan kemudian Mendirikan suara Aceh Jadi pemimpin redaksi suara Aceh Dan menulis hal-hal yang misalnya Indonesia harus merdeka Artikel-artikel seperti itu Wawasan kebangsaan Dan itu disebarkan Dan yang menarik adalah Dia sering digeledah oleh Belanda Gara-gara ini gitu Gara-gara suara Aceh ini gitu Sering dipanggil Sering digeledah Dan sebagainya Jadi satu Dia seorang jurnalis Kemudian kedua Dia seorang penulis buku Puluhan bukunya Kalau artikel saya kira Lebih dari 300 artikel Artikel dia itu Karena dia setiap bulan itu Dia tulisannya itu dimuat minimal Di beberapa media Pada waktu itu Terutama media Islam Dan waktu itu Aceh itu luar biasa literasinya Media di Aceh aja banyak Kemudian di Medan terutama Medan juga gitu Itu pusat-pusat literasi banget itu Pada masa itu Dia menulis buku Nah bukunya itu ada banyak Tapi itulah Kelemahan dari keluarga besar kami Tidak mengumpulkan Akhirnya buku-buku itu Buku artikel Tidak dikumpulkan Dan sebagian juga Musnah karena tsunami Jadi yang menyimpan itu Ya kena tsunami Keluarga-keluarganya Masih ada di Aceh berarti Kalau sekarang Ada di Aceh Tapi enggak ada di Banda Aceh Enggak ada Karena beberapa yang dulu sudah Udi Ulele meninggal Yang selamat itu yang di Malabo Kemudian di Langsa Itu selamat gitu Nah jadi bukunya itu menariknya adalah Dia menulis dalam spektrum yang luas Jadi dia menulis tentang Sosiologi Sosiologi Tentang Islam Dia menulis tentang Tauhid Dia menulis mengenai Bagaimana kita mempunyai Membangun karakter Pancasila Oke Jadi dia tidak melihat Pancasila bertentangan dengan Islam Justru semakin Justru Pancasila itu Itu isinya Islam semua Kira-kira seperti itu Itu yang menurut Ali Hasmi sesuatu yang baru pada waktu itu Ketika kita tahun-tahun 60an Dia menulis buku misalnya Agama, religi, dan Pancasila Agama dan Pancasila Sila ketuhanan yang Maha Esa Bagaimana menurut dia Dengan satu sila ketuhanan yang Maha Esa Itu kalau dilaksanakan dengan baik Maka pelaksanaan sila-sila keseluruhannya dari Pancasila Akan menjadi lebih mudah dan terarah Sila pertama dipegang betul gitu Maka akhirnya saya mulai mempelajari itu Jadi saya tahu dia penulis buku Yang saya lihat itu ada Yang saya ketemu baru 20 buku Tapi menurut yang lain Menurut cucunya Yang mengelola penerbitan itu Pada waktu itu salah satu cucunya Itu ada sekitar hampir 100 buku Saya cuma ketemu 20an Nah kemudian Kemudian yang ketiga Dia musisi yang sangat handal Dia seorang violinis Dia seorang ahli biola Cuman menariknya Jadi saya nggak tahu bagaimana dia bisa baca not balok Dia ahli biola yang selalu ditanggap oleh Belanda Jadi Belanda itu Kalau ada pesta-pesta Pesta-pesta mereka dansa-dansa Maka yang main musik ini Tem Usman ini Dia pemain biola Nah tapi ternyata dia Jadi mata-mata Jadi kalau dia main biola itu Dia sambil mengawasi Memata-matai Belanda Nah karena mukanya itu ganteng Dia putih bersih gitu Ganteng dan Dia dijuluki Valentino van Aceh Oleh orang-orang Belanda yang Perempuan-perempuan yang mengundang dia Ya 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 Gitu Jadi dia nggak pernah dicerigai Karena dia imut Maksudnya cakep gitu Kayak bule gitu ya Benar-benar Atau di awal Musisi lah Musisi seperti itu Ya Nah udah akhirnya dia menjadi Apa Ahli viol Apa namanya Pemain musik lah Pemain musik disana Nah tapi Ya itu tiba-tiba suka ada ledakan Ledakan di Ini persenjataan Belanda Ternyata apa Ternyata karena yang keempat adalah Dia ahli kimia Ahli kimia Dia ahli kimia Lekit bom Dia adalah perakit bombotol Dulu disebutnya bombotol Kalau di Medan Ya ya zaman-zaman itu kan belum terlalu Canggih Jadi dia perakit bombotol Selama dia di Aceh dan di Medan Nah di Medan itu Waktu dia pindah ke Medan Dia tahun 34-an Dia pindah ke Medan Sekitar tahun 34 Itu rumah Rumah Rumahnya di Jalan Laksana Itu sampai dibakar Belanda Karena ketahuan akhirnya Tukang bom itu dia Ya tukang rakit Tukang rakit bom Itu Nah kemudian juga Setelah dia Apa Dia sering Ngebom dimana-mana Memang dia gak ikut berjuang gimana Tapi dia meracik bom itu gitu Ya Nah ternyata Tadi saya bilang dia seorang saintis Dia ahli kimia Nah menariknya adalah bahwa ternyata Dia sarjananya Dia dapat dari India Sarjananya itu di bidang farmasi tumbuh-tumbuhan Oke Nah akhirnya Dia juga menjadi seorang Produsen Produsen minyak nilam Nah minyak nilam Itu kan Aceh 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 Sumatera itu termasuk yang Betul Pada masa itu Betul Dia bukan peracik Minyak nilam yang kecil-kecilan Kalau kata bapak saya Gentongan Besar Tongtong besar Nah Makanya saya pikir nih Atoh Saya manggilnya Atoh Dia tuh kaya dari mana ya Dia ternyata dia Produsen minyak nilam Ya makanya Punya punya uang Jadi kemudian bisa mendirikan suara Aceh Yang itu tuh Saya gak tau Saya gak tau datanya kurang Apakah dia jadi pengusaha Sudah menjadi Sudah mengusahakan minyak nilam atau apa Nah kemudian dia menjadi Dia terjun di industri obat-obatan Nah ini ada yang menarik nih Di industri obat-obatan itu Dia pernah ketemu dengan Ali Hasmi di Padang Ali Hasmi Ali Hasmi waktu itu masih kuliah di Padang Ini saya dapat dari bukunya Ali Hasmi Ada empat buku Ali Hasmi yang menceritakan tentang ini Salah satunya yang surat untuk anaknya Empat buku Ali Hasmi yang menceritakan tentang TM Usman Bukan menceritakan tentang TM Usman Tapi ada satu bagian Yang dicerita tentang pertemuannya dengan TM Usman di Padang Tahun 1939 Sekitar itu Nah pada waktu itu Ali Hasmi sedang mengalami kesulitan kuliahnya Iya Jadi beliau membayar biaya kuliahnya dari hasil nulis kan Iya Kemudian ada buku-buku yang belum bisa terbeli Nah pada waktu itu ketemu TM Usman TM Usman kemudian menawarkan Mau gak jadi agen dari obat-obatan dia Namanya Tonikum Ibn Sina Tonikum Ibn Sina Tonikum Ibn Sina Nama merek obatnya Nama merek obatnya Ibn Sina Tonikum Atau Tonikum Ibn Sina Nah kemudian Ali Hasmi merasa dia bukan pedagang gak bagus lah Jadi saya gak bisa lah gitu Gak ada jiwa pedagang lah Tapi ternyata akhirnya dia setuju Mereka tuh beda Ali Hasmi itu 1911 Kakek itu 1903 ya Ya beda 6 tahun Sekitar itu Jadi akhirnya Ali Hasmi jualan Itulah kata Ali Hasmi dia kemudian bisa membantu biaya kuliahnya juga Sehingga selesai Gitu dan mereka bersahabat sejak saat itu Oke Gitu Nah kemudian Kemudian dia juga dosen Dia dosen Dan bahkan pada waktu jaman Mr. Hasan menjadi gubernur Sumatra yang pertama Pada waktu itu Mr. Hasan mengatakan ingin membuat tamansiswa di Aceh Mansiswa di Aceh Kemudian dia mengutus Dia mengatakan begini Kurang lebihnya Saya Akan mengutus orang untuk bertemu dengan Ki Hajar Dewantara Oke Dan saya tidak tahu siapa yang lebih baik yang bisa saya utus Selain teman saya yang paling intelek TM Usman Nah kemudian diutus lah TM Usman ini Kesana Ketemu Ki Hajar Dewantara Ketemu Ki Hajar Dewantara Dan pada tahun 1937 Berdirilah tamansiswa di Aceh Oh Seperti itu gitu Dan Jadi banyak kiprah TM Usman ini berarti Iya Dan dia juga seorang Mayor Purnawirawan Ketika dia meninggal Dia Secara militer Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Medan Dia juga terlibat di Warmusi Wartawan Muslim Wartawan Muslim Indonesia Waktu itu Didirikan Di Medan Dan TM Usman ini Waktu itu Zainal Abidin yang menjadi ketuanya Dan TM Usman ini menjadi pembantu umum di Kepengurusan Pertama Bersama juga Rasuna Said Itu perempuan pertama di Parlemen Rasuna Said Rasuna Said pada waktu itu menjadi bendaharanya Seperti itu Itu juga saya dapat dari bukunya Ani Idrus Toko wartawati senior yang di Harian Waspada Jadi ya harus riset lebih ini Saya makin bergairah untuk riset nih Ini kakek ngapain lagi nih Karena dapat fakta-fakta baru Minyak nilam gitu Kalau kata ibu saya waktu dia senggang Bahkan dia juga ini Apa namanya Bikinin masker buat ibu saya Bikinin masker buat istrinya Karena dia tahu racikan-racikannya untuk anti aging kan Itu menarik sekali gitu Nah itu yang menarik dari kakek dan dia juga seorang ulama Walaupun dia seorang ulama Dia keras, tegas gitu Tapi anak-anaknya banyak yang jadi seniman Nah salah satunya seniman penyanyi legendaris Indonesia Yang pertama sekali punya kontrak dengan luar negeri Ivo Nila Krishna Ivo Nila Krishna adalah salah satu anaknya Nah bapak saya, bapak saya juga pengarang lagu Anak-anaknya kebanyakan jadi seniman Namanya Amin Ifos Dia juga banyak menulis Dia menulis ratusan lagu Dan itulah banyak yang jadi seniman gitu Ya dan apa namanya Ruh itu jiwa itu Kemudian mengalir ke cucunya Cucunya ada Asma Ada Asri Ivo Ya Asri Ivo Jadi seperti itu Nah cuma Ya itulah Data-data tentang kakek itu Banyak yang saya taunya Justru dari bukunya Antoni Red Dari bukunya Orang Dari bukunya Prof Nazarudi Saya coba Nah sekarang Saya coba mengumpulkan lagi artikel-artikel beliau yang berserakan Dan dibantu oleh teman-teman dari Pusdokta Madun Dari Rumah Sejarah Indonesia Mereka bilang Mbak ketemu lagi nih artikelnya TM Usman ketemu lagi Nah saya juga coba melihat nih Ini kok orang kok hebat banget Keren Fisiknya bagus Kemudian Masya Allah ya Pintar sekali dia Kalau dari literatur itu yang saya temukan Dia S1 di India S2 nya itu di Cairo Tapi saya masih meneliti lagi Dia bukan dokter Pada waktu itu Sebelum tahun 2003 Orang bisa jadi profesor Tanpa harus menjadi dokter Karena kontribusinya Oke Banyak yang seperti itu Oke Dan dia termasuk yang seperti itu Dia S2 nya di luar S1 S2 di luar Dan cendekia Yang saya salut itu adalah pemikiran Nasir pada waktu itu di kota Dia sudah berpikir itu di Sigli Ya Tentang wawasan kebangsaan Islam dan sebagainya gitu Ya dengan akses informasi itu Dari kota kecil gitu Sigli gitu Itu tulisannya Terkenala gak misalnya Mbak kalau Riset ini Terkenala gak misalnya kalau di lapangan itu Kalau saya Saya sekarang riset Saya belum Belum mencari funding Untuk membiayai riset saya Oke Saya pikir ini tanggung jawab saya sebagai Cucunya Saya cobalah untuk menulis Karena Saudara-saudara juga Gak punya data Dan sebagainya gitu ya Saudara itu Banyak sekali Tapi juga Susah untuk mengumpulkan data beliau Tertati-tati saya coba untuk kumpulkan data Nanti saya akan kerjakan dengan asmana dia Oke Gitu Apa namanya Oh iya dia aktif di Muhammadiyah Aktif di Muhammadiyah Dia aktif di Muhammadiyah Dia menjadi salah satu da'i Muhammadiyah Bahkan Nenek Nenek itu Nasution Istrinya Siti Arfa Nasution Itu Juga seorang Pernah menjadi ketua Aisyah di Aisyah itu Perempuan Muhammadiyah Betul Di Medan dan di Sumatera Utara Di Sumatera Utaranya Wah menarik itu Berarti tokoh Muhammadiyah juga ya Iya Cuma mungkin dia orangnya Kenapa dia disingkirkan Ini kalau menurut saya Dia levelnya itu bareng-bareng lah Sama Buya Hamka gitu ya Kenapa? Kenapa dia gak terdengar gitu Kenapa tidak muncul Saya kira karena dia seorang yang sangat Agak keras saya kira ya Agak keras Dan kemudian Agak Kalau tidak suka atau apa Agak frontal Seperti itu ya Iya, iya, iya Artikel Tm Usman tahun 33 Dibalas oleh Bung Hatta tahun 34 Jadi Bung Hatta bilang Boleh untuk mengkritik Tapi harus lebih sopan Nah ini kan berarti karakter kakek Jadi karakternya orang Aceh Kalau dia Kalau dia kurang suka atau gimana gitu Mungkin dia seperti itu Dan Tapi luar biasa dengan Bung Hatta Mereka bersaut-sautan di media Tapi Mereka pergi haji bareng tahun 51 Atau 52 51 atau 52 Kemudian juga Ketika anaknya Ketika anak Dari Tm Usman Menikah Anak bungsunya Bung Hatta itu Masih menjadi saksi Dan ketika cucunya menikah Ini 2 bulan sebelum Tm Usman wafat Cucunya menikah tahun 78 Itu Muhammad Rum masih datang Bung Hatta masih datang Mister Hasan masih datang Gitu Saya lihat foto-fotonya Jadi walaupun perbedaan pendapat Dan sebagainya Mereka sahabat gitu Dulu juga gitu kan Bu Yahamka dengan Aidit Misalnya dengan Pramudia gitu ya Itu luar biasa Ketulusannya gitu ya Luar biasa Menarik untuk kita Kita ini kan Doakan ya Mudah-mudahan Kapan kira-kira ini selesai Lagi meneliti Kan dari dengar cerita KLV Datanya masih kurang Saya Karena saya akan menulis novel biografis Data-data itu harus akurat Kalau saya hanya bikin novel saja Mungkin nggak Tapi kalau novel biografis Atau bahkan biografis sendiri Itu betul-betul harus berlandaskan Fakta dan data Jadi saya nggak mau gegabah Takutnya informasi ini Ini ada yang kurang Atau ada yang kelebihan gitu Apalagi kalau biografi Biografi itu Kita harus mengenakan Baju Pada Tokoh kita ini Dengan tidak kebesaran bajunya Dan juga tidak kekecilan Ya tidak kekecilan Nah seperti itu Kak Helvi Selama dalam dunia menulis ini Dukungan dari keluarga Dari suami Anak-anak Seperti apa? Luar biasa Luar biasa Suami saya itu Mas Orang Jawa ya Orang Solo gitu Orang Solo Tapi sekarang dia kelihatannya lebih Medan Dan lebih Aceh dari saya Oh iya Oh iya 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 Suami saya orang yang sangat luar biasa Saya jatuh cinta pada Kan saya jatuh cinta pada Bung Hatta Karena saya penggemar berat Bung Hatta Jatuh cinta pada Bung Hatta pada usia 7 tahun Itu menurut saya Saya kalau mau nikah mau punya laki-laki seperti ini gitu Dan ternyata saya dapat suami saya model-modelnya kayak Bung Hatta gitu Menurut saya gitu Jadi sabar, suka menulis dan sebagainya selalu mendukung saya gitu Jadi apapun yang saya lakukan dia dukung Kamu mau berapa lama di Aceh? Apapun dia dukung Jadi luar biasa gitu Apa yang paling berkesan dengan suami Mbak Elvi? Dulu saya berharap saya dapat suami orang Aceh Tapi dapatnya orang Solo Dan ini kan sempat gegar budaya ya Karena ya orang Sumatra ketemu dengan orang Solo gitu Tapi ternyata kata suami saya makin lama saya makin Solo Dan dia makin Aceh Makin Medan Makin Sumatra dia Seperti itu Gak ada halangan berarti selama kita berpegang teguh pada agama Allah Jadi pada Allah Selama kita berpegang teguh pada Allah Dan berlandaskan segala sesuatunya kepada Islam Kami sepakat seperti itu Alhamdulillah semuanya lancar Saling mendukung saja gitu Saling mendukung Anak-anak juga udah jadi penulis Anak dua Yang pertama Abdurrahman Faiz Sedang kerja di Polandia Oh Polandia Dia menulis 12 buku Ya Tapi sekarang lebih dikenal sebagai content creator Ya Nah kalau satu lagi namanya Nadia Itu dia sedang merampungkan novelnya Ini menarik nih Novelnya dalam bahasa Inggris 500 halaman Dia menulisnya settingnya awalnya itu Victorian Ya pokoknya Inggris di masa lalu setting untuk novelnya Begitu saya cerita tentang Aceh Dia langsung bilang Bunda Saya akan ubah novel ini Saya mau pakai setting Aceh di masa lalu Oke Kamu harus riset loh Gak bisa sembarangan Iya Bunda Saya mau riset gitu Ya Jadi dia sedang menulis dalam bahasa Inggris Kelas 2 SMA Kelas 2 SMA sekarang Kelas 2 SMA Arahkan anak-anak untuk jadi penulis Enggak Kalau yang pertama itu Karena dia suka mengucapkan kata-kata yang unik Tiba-tiba gitu Bangun tidur usia 3 tahun Itu Faiz ya Usia 3 tahun bangun tidur Terus langsung ngomong gini Ngomong yang baik-baik gitu Dia tiba-tiba ngomong Bunda Aku mencintai Bunda Seperti aku mencintai surga Wow Itu umur 3 tahun Jadi kan filosofis banget Jadi saya merasa Ini kenapa ya Tapi karena saya memang suka Membuat kata-kata yang bagus Ketika dia bangun tidur di pagi hari Jadi kalau tidak bangun tidur Saya selalu bilang Sangat sastra sekali Saya bilang Faiz Bunda mencintaimu Seperti Bunda mencintai semua kebaikan Yang ada di dunia ini Ya sambil senyum gitu ya Gak pernah tuh Eh bangun soal subuh Gak pernah begitu Tapi Ya seperti itu gitu Terus dia langsung Dia berusaha untuk menjawab Dari usia 3 tahun itu Oke Aku mencintai Bunda Seperti aku mencintai surga Filosofis banget Akhirnya saya tahu Ini anak cerdas nih Secara bahasa Ya udah nih Yuk bikin buku puisi Ya Nah kalau adiknya yang satu ini Saya coba cara yang lain Saya gak bimbing sama sekali Oh Kalau yang satu Faiz tuh Masih saya bimbing Iya Kalau Nadia saya udah lebih repot Dan saya gak membimbing dia Akhirnya dia menulis juga dengan baik Tapi dalam bahasa Inggris Itu gak pernah les Gak pernah kursus Hanya modalnya dia nonton Tekstnya gak diubah jadi bahasa Indonesia Tekstnya tetap bahasa Inggris Dari kecil Akhirnya bahasa Inggrisnya jadi fasis sekali Dan dia menulis dalam bahasa Inggris Sekarang sudah kelas 2 SMA Kelas 2 SMA Faiz juga dulu yang Apa kecil-kecil punya karya kan Iya Dia pelopor kecil-kecil punya karya Dan dia menang lomba menulis surat untuk Presiden Megawati pada waktu itu Iya Oh sekarang di Polandia Sekarang di Polandia Menarik Terima kasih banyak Mbak Helvi Sudah sangat banyak sekali cerita-cerita Pasti selalu seru Mudah-mudahan buku karya selanjutnya bisa cepat selesai Ya kan Jangan pernah bosan ke Aceh kan Mungkin saya ingin semacam apa namanya Kalimat penuntut Apa yang Untuk perempuan-perempuan Aceh Untuk perempuan-perempuan Aceh Saya tuh Untuk perempuan Aceh sering speechless sih Karena buat saya terbaik Mereka itu terbaik Dan tempat mereka itu sangat terhormat gitu Jadi Saya berharap Kalau hari ini ada yang mendengarkan Dan menonton Ayo perempuan-perempuan Aceh Harus selalu dalam keadaan bangkit dan membangkitkan Bangkit dan membangkitkan Bangkit dan membangkitkan Karena kita adalah ibu bagi tanah ini Iya Dan terus berkarya Hidup kita adalah sejarah Dan karya kita adalah hal yang mengabadikannya Oke luar biasa Terima kasih banyak Mbak Elvi Mudah-mudahan bisa Sukses terus ke depannya Bisa Banyak karya-karya juga yang lain kan Apakah itu untuk Aceh Untuk Indonesia Dan untuk Dunia Dan ini era kolaborasi Yuk kita kolaborasi terus gitu Selama kita bisa berkolaborasi Untuk sesuatu yang lebih baik Betul betul Mudah-mudahan cepat Profesor juga Mbak Kan udah dokter ya Dengan karya ini ya kan Amin Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika video ini bermanfaat untuk Anda Silahkan subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Sub indo by broth3rmax